Ya pemirsa, di saat masih sober prestasi memilih bunuh diri untuk mengakhiri beban hidupnya, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ketabahan luar biasa ditunjukkan oleh seorang anak TK berusia 6 tahun. Semangatnya bersekolah tak pernah surut meski ia harus menjadi tulang punggung keluarga mengurus ibunya yang buta tuli serta kedua kakaknya. Salah satunya bahkan mengalami gangguan mental. Salah satunya bahkan mengalami gangguan mental. Buta dan tuli. Tak banyak daya yang ia bisa untuk menghidupi keluarga. Tak hanya soal dapur, Ali juga menyempatkan diri mengurus adik bungsunya yang berusia 3 tahun, serta satu lagi kakaknya berusia 9 tahun yang mengalami kelainan mental. Setelah semua dipastikan terurus dengan baik, barulah Muhammad Ali kecil siap bersekolah. Tanpa seragam, Ali tak kecil hati. Keinginannya untuk bisa membantu keluarga membuat Ali semangat untuk menuntut ilmu. Pada siapa lagi ia bisa berharap? Karena sejak ditinggal sang ayah meninggal dunia, hanya ialah tulang punggung keluarga. Para guru pun selalu memaklumi jika Ali selalu datang terlambat ke sekolah karena harus terlebih dahulu mengurus keluarganya. Di tengah semua keterbatasan, Ali adalah bintang kelas. Ia dikenal rajin dan cerdas. Kegigihan Ali dalam mengarungi hidup tentunya membuat para gurunya bersimpati. Memang kami lihat jarang jajan kan siang, jarang jajan. Kemudian dia bawa nasinya itu cuma nasi sama garam saja, jadikan laut. Lautnya itu garam dicelup di nasinya baru dimakan. Memang sering begitu Ali itu? Iya, sering. Jadi kami punya inisiatif dari tendik-tendik ini dari gurunya. Biasa kami kasih uang seribu rupiah, lima ratus rupiah untuk beli kerupuk. Namun pemberian yang alai kadarnya itu memang tak seberapa ketimbang kebutuhan hidup keluarganya. Karenanya untuk menambah penghasilan, bocah cilik ini masih harus mengorbankan waktu bermainnya untuk bekerja di kebun milik warga sepulang dari sekolah. Tak banyak yang ia dapat. Hanya 10.000 hingga 20.000 rupiah upah yang ia dapat setelah memetik buah langsat di kebun. Di saat anak seusianya puas bermain, Ali harus mengorbankan masa kecilnya dengan bekerja keras menopang kehidupan keluarganya. Entah di mana peran pemerintah daerah setempat di saat ada warganya yang belum cukup umur harus menanggung beban sendirian. Luzair Zainal, MNC Media, Poli Wali Mandar, Sulawesi Selatan.